Baik, teman-teman, kita akan membuat tutorial seperti ini di PowerPoint ya, di PowerPoint. Siapa yang terpilih? Nah, akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita simak tutorial berikut ini. Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya masih dengan Ekoris Dianto di channel Ekoris Dianto. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan sebuah tutorial bagaimana membuat presentasi yang menarik dengan salah satu aplikasi yang bisa membuat presentasi kita lebih interaktif. Nah, aplikasinya seperti apa? Jadi, rekan-rekan di sini saya akan coba memperlihatkan. Ini adalah salah satu fitur yang bisa kita tambahkan dalam slide presentasi kita. Yang dimana kalau kita ada beberapa peserta, baik itu mahasiswa, siswa, ataupun kegiatan peserta suatu kegiatan yang kita di sana melakukan presentasi, kita bisa melakukan salah satu fiturnya, yaitu seperti ini. Jadi, semua pesertanya bisa ada kita masukkan di sini, dan kita bisa memilih salah satu di antara semua pesertanya dengan cara mengklik seperti ini. Nah, nanti akan terpilih sesuai dengan yang tampil seperti ini ya. Dia akan berhenti ke satu orang. Oke, nah ini adalah salah satu fiturnya kita bisa memilih. Ini misalnya untuk kita melakukan pertanyaan, jadi siapapun yang terpilih nanti boleh harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh narasumber, ataupun sebaliknya bisa siapapun yang terpilih misalnya harus bertanya ya. Ini silahkan mekanismenya nanti teman-teman yang mengatur. Nah, kita akan konsen pada fitur bagaimana memasukkan fitur ini ke dalam slide PowerPoint kita. Oke, fitur ini merupakan salah satu fitur yang sebenarnya sudah ada di PowerPoint rekan-rekan semua, tapi ini kemungkinan ada di versi 2016 ke atas ya. Nanti kita akan coba lihat, dan teman-teman juga bisa melihat apakah di aplikasi PowerPoint teman-teman ada fitur seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah kita bisa melihat di menu Insert sebelah atas, seperti ini, kemudian ada Get Add In ya. Di sini adalah Add In, Add On yang disediakan oleh PowerPoint yang kita bisa masukkan ke dalam slide presentasi kita. Nah, di sini teman-teman pada menu Add In yang di sini, teman-teman bisa ketikkan AH Slide ya, kita AH aja. Nah, kemudian teman-teman bisa dilihat ya, selain ada Kahoot for PowerPoint, ini juga ada namanya AH Slide ya. Jadi, bisa melakukan live pool ya, quiz dan sebagainya. Nah, kita bisa tambahkan di sini ya, bagi teman-teman yang belum memiliki AH Slide-nya, teman-teman bisa klik Add di sini. Nah, jika sudah, teman-teman sudah ditambahkan, maka pada menu Insert kemudian di My Add In di sini, kalau kita klik maka akan muncul di sini ya. Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja di sini, kemudian Add ya, Add, nah nanti akan muncul di sini. Nah, kita untuk prakteknya, kita akan coba untuk slide yang kosong ya. Nah, ini kita coba slide yang kosong ya, kita ulangi Insert My Add In, asumsinya teman-teman sudah menambahkan AH Slide-nya, tadi di Get Add In-nya, kemudian kita Add aja di sini. Nah, teman-teman, di sini ada muncul, Add AH Slide to PowerPoint, yang kita harus lakukan apa? Teman-teman harus mengunjungi di sini, ada AH Slide.com ya, AH Slide.com. Jadi, kita buka browser dulu ya, teman-teman, di sini kita coba. Nah, ini adalah alamat AH Slide.com ya, teman-teman silahkan buka. Kemudian, bagi teman-teman yang belum memiliki, belum memiliki akun, teman-teman bisa sign up di sini secara gratis ya, silahkan teman-teman gunakan akun Gmail seperti biasa. Nah, jika sudah masuk ya, jika kita sudah memiliki akun, kita bisa login, kemudian di sini kita bisa menambahkan persentase yang kita inginkan ya, untuk kita masukkan slide-nya nanti di PowerPoint. Nah, kita bisa mulai dengan New Presentation ya, kita klik New Presentation. Nah, di sini teman-teman akan dihadapkan sama pilihan ya, jadi teman-teman bisa melakukan polls ya, polling ya, kemudian pick answer di sini, kemudian word cloud ya, word cloud juga, kemudian spinner wheel ya di sini, ataupun membuat konten-konten interaktif seperti ini. Nah, kalau yang di tutorial sebelumnya, kita sudah ajarkan bagaimana membuat presentasi yang interaktif menggunakan Slido, ini kurang lebihnya sama, cuman di sini Ahaslite memiliki beberapa fitur tambahan ya, salah satunya adalah spinner ya, spinner di sini, spinner wheel, di sini teman-teman bisa memasukkan jenis modelnya seperti apa ya, di sini teman-teman, kemudian bisa klik di sini untuk judulnya, misalnya mata kuliah ya, sorry, di sini ada mata kuliah ya, kuliah X ya, maksudnya mata kuliah tertentu ya, kemudian rekan-rekan bisa menambahkan daftar namanya itu di sini ya, kita bisa add entry, bisa satu-satu, ataupun copy paste saja, nah, jadi kita jika misal mempunyai daftar mahasiswa, misal ataupun siswa, ataupun daftar peserta, teman-teman tinggal, ini kita block saja semua, nama-namanya, kemudian kita ctrl C, ya teman-teman ctrl C, kemudian kita kembali ke sini ya, ke Ahaslitenya, kemudian kita copy paste saja di sini, ya teman-teman, kita copy paste, nah di sini teman-teman sudah melihat, ini semua sudah kita tambahkan dari Excel tadi, kemudian kita add di sini, nah nanti, ini sudah berganti tampilannya, seperti ini ya, nah kemudian untuk desainnya, desainnya teman-teman bisa memilih, bagian sebelah kanan di atas ini, selain konten, kita bisa pilih desain, nah di sini kita bisa pilih template-nya, kita mau bentuknya seperti apa, misalnya kita pilih yang beach ini ya, akan seperti ini, kemudian ini, ya misalnya kita pilih yang ini ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana, oke misalnya ini ya, seperti ini, nah kemudian untuk text-nya, teman-teman bisa pilih pada bagian ini ya, jenis-jenis mau font-nya seperti apa ya, ini silahkan tinggal, apa, kesukaan teman-teman semua, kemudian background-nya bisa, mau yang transparasinya mau seperti apa, 100% atau ini lebih terang, atau lebih gelap seperti ini, nah, kalau mau berubah image ya, silahkan teman-teman berubah image, di sini ada pilihan untuk mengganti background, dengan gambar rekan-rekan sendiri, nah kalau kita mau melihat preview-nya ya, kita bisa lihat preview-nya di sini, jadi tampilannya kalau versi presenter akan seperti apa, ya, presenter screen, kemudian ini ada partisipan screen, nah di sini, ini kalau versi yang wheel of names-nya, sorry, spin wheel-nya, nah ini akan tampil, kalau versi handphone-nya, tampilannya seperti ini ya, partisipan, kalau versi presenter-nya akan muncul seperti ini, oke, kalau kita klik juga untuk simulasi, seperti ini, nah ini, di tampilan versi ini sedang berputar ya, oke, kemudian yang terpilih akan sama ya, teman-teman akan tersama seperti ini ya, akan sama seperti ini, oke, nah di sini selain desain tadi, untuk konten bisa rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, itu text-nya juga selain bisa langsung di sini bisa, di sini juga bisa ya, teman-teman, nah kemudian untuk tipenya ini banyak sekali ya, teman-teman, fitur-fiturnya ya, untuk melakukan interaktif, interaktifitas nanti di slide presentasinya, ini hanya salah satu, untuk yang lain-lain nanti teman-teman bisa gali lagi, nah prinsipnya adalah bagaimana kita membuat, lalu memasukkan ke dalam slide presentasi kita, oke, baik, sekarang kalau mau memunculkan di PowerPoint-nya gimana, nah di sini ada menu fitur add to PowerPoint, ya ini walaupun versi beta, kita bisa klik di sini, nah di sini teman-teman bisa copy link-nya, yang nanti akan kita tempelkan di, aplikasi PowerPoint-nya, jadi kita bisa copy link, ya di sini copy link, kemudian kita kembali ke, PowerPoint-nya, ini yang di copy-kan di sini, ya kemudian kita, tempelkan saja di sini, kemudian add slide, ya add slide, oke tunggu berapa saat, maka, mata kuliah X tadi, yang versi webnya tadi, yang kita sudah buat sebelumnya di sini, ya akan muncul ya sama persis ke slide PowerPoint-nya, jadi kita tinggal ini dilebarkan saja seperti ini, dan seperti ini, oke, nah kalau kita slide show, hasilnya akan seperti ini, nah jadi, kalau teman-teman menerapkan gamifikasi ya, pada presentasi kita, ataupun pembelajaran kita, ini bisa salah satu tools, yang bisa teman-teman gunakan, untuk membuat kelas lebih, apa, hidup, kemudian lebih interaktif, dan sebagainya, nah ini kita bisa langsung, apa, spin ya, seperti ini, oke, nah baru nanti yang terpilih, misalnya mau dapat hadiah, atau kita, atau kita minta, untuk, menjawab, bertanya, dan sebagainya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, baik teman-teman semuanya, demikian tutorial singkatnya, silahkan teman-teman, gali lagi, terkait dengan, kemampuan dari, fitur, ahas slide ya, ahas slide yang teman-teman bisa, coba-coba, fitur-fitur yang lain, semoga bermanfaat, kita jumpa lagi dalam, tutorial menarik lainnya, terima kasih, selamat menikmati. semoga bermanfaat, terima kasih, terima kasih,